Oke, jadi di video kali ini gue pengen buat video restorasi. Jadi, iPhone 6s Plus ini yang gue beli di harga ratusan ribu alias 900 ribu ini. Pengen gue restorasi dan gue udah buat video my impression. I'm just... Di video kemarin gue upload dan ini video episode kedua maksud gue. Karena gue udah janji bakal buat videonya. Dan kerusakannya apa aja? Minus dari iPhone ini yang pertama housingnya. Lo bisa lihat sendiri. Ini housingnya chaos parah sih. Lo bisa lihat. Parah. Parah-parah-parah banget. Iya kan tuh. Jamurnya itu udah tak tertulung lagi. Ini dia jamur plus lecet-lecet gitu. Nah, gue gak tau ya video ini nanti bakal gue cut-cut edit-edit atau gimana. Tapi yang jelas yaudahlah. Ploteh lah dulu ya kan. Nah, ini ada housingnya. Udah gue beli. Dan minusnya housing dan kamera. Kameranya kayak ada ops-ops gitu kalau buat foto dan fokusnya kayak kurang main ya kan. Dan sekarang langsung kita eksekusi. Untuk kebongkar iPhone itu mudah banget men. Lo cuma butuh 3 obeng sih sebenernya. Untuk seri 7 ke bawah ya. Lo cuma butuh obeng minus. Buat buka kuncian bot yang ada di motherboardnya. Yang ini buat buka bot bawah. Yang ini obeng plus biasa. Tapi ini bot bawahnya udah gue buka biar buat videonya gampang. Karena biasa iPhone kalau udah tua udah lama gak dibuka. Alias iPhone-iPhone generasi lama. Kadang buka bot bawahnya rada serat gitu. Jadi sebelum buat video udah gue buka dulu. Nah, yang terakhir alat pencongkel. Udah gitu-gitu aja sih bahannya. Bahan bakunya, tools-nya ribet banget gue ngomong untuk kebongkar iPhone. Dan sekarang kita mulai. Gue mulai dari pencongkelan LCD-nya. Untuk membuka LCD itu setiap orang cara ngebongkarnya itu beda-beda. Ntar gue lagi sesuaiin posisi duduk gue. Bentar. Ini gak pegal. Cara ngebuka iPhone itu setiap orang beda-beda. Ada yang dilengketin, tarik. Ada yang di-headgun dulu, dipanasin dulu. Dan ada yang mencongkel baik. Karena ini buat kebutuhan konten. Ya, biar kita main cepat aja ya kan. Biar gak berlama-lama gitu. Tapi kayaknya sih ini video bakal agak lama sih menurut gue ya. Jadi langsung saja dieksekusi proses pembongkaran LCD-nya. Nah, untuk bongkar LCD sebenernya yang paling penting tuh. Lo harus cek dulu. Kalau LCD-nya masih ori. Masih pertama kali dibongkar. Itu biasanya rada susah men. Ngebukanya tuh kayak keras gitu. Jadi lo harus ekstra hati-hati. Biar gak kecongkel LCD-nya. Gak kekopek. Soalnya LCD KW dengan LCD ori. Bukan masalah perkara harga ya. Lo nyarinya agak susah juga. Kalau untuk LCD ori. Jadi harus bener-bener be careful. Untuk kebongkar LCD-nya. Nah, rata-rata untuk seri iPhone 7 ke bawah. Itu fleksibelnya ngeribetin sih. Jadi lo gak bisa main tarik gitu aja. Dia fleksibelnya. Nih, fleksibelnya nih ada di sini nih. Di samping. Jadi LCD gak bisa ditarik. Lagi kayak iPhone 6 series. Dan seri-seri di bawah 6. Kan bisa ditarik seperti ini. Kalau iPhone 7 dia ada fleksibelnya. Tapi di sini gue gak ngajarin lo buat bongkar iPhone. Gue bakal, kita seru-seruan aja. Ngeperbaikin, nge-build iPhone yang buluk ini jadi mulus lagi. Jadi siap pake. Jadi gak males-males amat gitu buat pakenya. Nah, untuk dalamannya seperti ini. Biasalah kayak iPhone pada umumnya. Dan... Oh iya, sengaja gue pake alas bongkar ini. Karena biar metain baut-bautnya nih. Taruh-taruh bautnya biar gak berantakan. Biar simple aja. Kayak magre gitu. Sebelum fleksibelnya dicabut. Ya, seperti biasa. Sebelum fleksibel LCD dicabut maksud gue seperti biasa. Baterai dilepas dulu cuy. Fleksibel baterainya. Anjay. Saya bersih lengket. Nah, udah lama banget anjir. Gue gak buat-buat konten gini ya kan. Nah. Nah, bagian LCD-nya sudah terlepaskan. By the way, LCD-nya masih oripunya nih. Singkirkan dulu. Nah, sekarang bagian dalamannya seperti ini. Ini masih ada perkatnya. Ini kalau mau lebih proper, pake pemanas ya. Kalau pake pemanas, ngebuka LCD-nya nih. Baterainya nih maksud gue bakal gampang banget. Kalau dicongkel sekali. Nah, ini masih lengket banget ya kan. Tips and trick-nya dicongkel tipis-tipis dulu. Biar mengurangi resiko putus saat narik the shift-nya. Cuman biasanya tetap aja putus kalau udah lama sih. Dan ini lebih ke apa ya. Bisa karena ala biasa ya. Karena gue bukan kang service. Jadi ya pasti ada resiko putus nih. Waktu gue tarik. Untuk perkat baterainya. Jadi ya, ini bisa karena ala biasa cuy. Anjay. Sudah lama banget anjir gue gak bongkar-bongkar iPhone lagi ya kan. Kayak kangen gitu gue. Buat-buat konten-konten begini. Nah, ini sebenarnya lebih bagus lagi. Jadi, narik perkat baterainya ini. Ini lo singkirin dulu semua. Tapi gue gak sabaran. Ya kan? Perhatikan. Anjay. Anjay. Uh, udah lama banget gue gak narik-narik beginian ya kan. Resep banget. Sumpah. Enak banget gitu tariknya. Uh, panjang sekali. Uh, mantap. Perkatnya. Untuk perkat baterai terserah. Lo mau pake adhesive lagi. Kalau lo ngikutin cara gue kayak pengen bongkar-bongkar gitu. Kalau mau beli adhesive lagi banyak jual di online shop. Adhesive khusus baterai iPhone. Setiap iPhone seri antara 6, 6S ke seri 7 itu beda-beda ya. Tapi bisa diakalin sih dari segi size-nya. Tinggal lo cutting-cutting aja. Dan sekarang adhesive keduanya. Kalau putus bakal ribetin nih. Kayaknya males nih gue. Kalau putus ya video bakal gue cut-cut aja deh. Moga-moganya gak putus ya. Uh, panjang sekali bos tuh. Uh, panjang banget setnya. Uh, lama banget gue gak momen-momen begini. Narik-narik begini. Uh, mantap. Dan sekarang yang terakhir. Yang kedua lagi. Yang terakhir. Ini congkel tipis-tipis dulu. Biar gak ada yang mengganjal. Setelah. Gak lengket juga. Nah. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Yang terakhir nih. Ayo dong jangan putus. Uh, keluar dari samping dia. Nah, ini kalau keluar kayak gini. Lo jangan main tarik-tarik aja. Set, 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 set. Set, 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 set. Nah, sekarang mesin udah rapih. Tinggal dibongkar-bongkar saja bautnya. Flexible dicabut-cabutin. Sebenernya, simpelnya gini. Kalau lo gak paham. Ini sebenernya jadi cabut juga sih. Cuman ngalangin gue ya. Cabutnya. Kalau lo gak paham sama posisi mesinnya. Lo tinggal videoin aja. Record kayak gue gini. Nanti lo flashback. Posisi-posisinya ada di mana. Nah, pentingnya. Kalau ngebongkar tuh. Kalau gue pegel, man. Kita, gue rubah posisi duduk tuh. Nah, pentingnya. Kalau lo ngebongkar pakai alas begini. Lo bisa metain bautnya. Jadi gak berantakan bautnya. Gak kesenggol-senggol. Ini untuk baut mesin. Ini bagian kameranya. Yang menghalangi, buka-bukain aja dulu. Iya kan. Nah, baut di bagian kamera biasanya gak bisa lengket sama magnet. Why? Because, ya biar gak masalah fokus ya. Biar fokusnya gak keganggu. Jadi biasanya baut di kamera itu agak susah lengket sama obeng yang biasa lengketin. Obeng ke baut tuh kayak ala-ala magnet gitu. Ini kita cabut dulu. Flexible-nya. Nah. Nah, ini kamera diganti cuy. Kameranya bermasalah. Terus sekarang buka cover fleksibel-nya. Nah, ini cover fleksibel volume up and down beserta vibrate switch. Ini cover-nya. Ini antenanya. Anjir. Long time no see. Nah, ini masih di segel nih. Masih. Dia kayak masih gelap banget gitu. Nah, ini masih ada segelnya gitu. Ini gue kasih lihat ya. Ini. Ininya black nih. Nah, ini waktu gue... Coba jongkel nih pertama kali kebuka ya. Anjay. Setan ini aku udah berapa tahun ya. Baru angkot mesin kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut bongkar lagi. Dibuka-bukain dulu. Baut atasnya. Nah, fleksibelnya cabut. Cabut. Sip. Mantap. Setelah itu... Cabut juga. Baut untuk antena. GPS-nya. Biasanya kalau atas ini gak lo pasang, GPS lo gampang error. Bukan gampang ya. Bakal error. Jadi, make sure lo pasang GPS-nya. Bautnya dengan benar. Oh iya, SIM card-nya lupa gue keluarin. Cuy. Gangkut pula nanti. Nggak. Sekarang... Nah, ini pake OB yang minus. Untuk gangkut baut yang ngerakatin di motherboard-nya. Tinggal di cek-cek. Di cross-check aja. Ada baut mana aja. Yang lengket. Jangan sampai miss. Jangan sampai lo paksa tarik. Biasanya bisa patah motherboard-nya, logiknya. Cabut juga nih fleksibel-fleksibel yang lengket. Make sure kalau lo mengangkut mesinnya nih. Bener-bener gak ada lagi yang kepasang. Fleksibel ya. Nah, dan congkelnya tuh harus be careful. Bener-bener pelan. Halus ya kan. Anjay. Nih. Connecting antenanya. Nah, ini cara ngeceknya gini. Pelan-pelan, narik. Masih ada yang lengket atau tidak. Tuh, pelan-pelan. Simple itu. Ngeceknya. Nah, tinggal buka-bukain deh. Baut-baut yang masih lengket. Sumpah, enak banget, men. Ngebongkar tuh pake, apa ya? Pake alas ini. Enak banget. Nah, ini harus pelan-pelan. Cui. Harus hati-hati. Mangkutnya. Nah, ini masih ada yang lengket lagi. Nah, ini serah deh. Bagian antena-antenanya di atas nih. Mau lu sambil obeng-obengin. Atau lu lepasin. Terserah. Ini prefer masing-masing aja ya. Kalau gue, biasanya kalau bisa dibuka secara manual pake obeng, gue bakal buka pake obeng. Karena gue lebih mentingin konektor yang ada di mesin. Ketimbang yang ada di body. Karena konektor yang ada di mesin ini, konektor antena, dia ringkih seringkih-ringkinya. Nah, udah. Lepas. Dan sekarang tinggal bagian-bagian hardware yang ada di body-nya aja. Udah langsung cus pindahin aja. Ini kalau bisa, dicek dulu tombol-tombol power volume-nya. Kalau masih bisa dipakai, ya pake B ya kan. Apalagi vibrate switch-nya ini. Pindahin dulu bagian, apa? Penjepit-penjepitnya. Sudah kangen banget, men. Udah lama banget gitu, gak buat konten bongkar-bongkar gitu ya kan. Anjay. Yang gue betein nih. Dari varian plus itu, penjepit LCD-nya tuh, banyak. Banyak banget, sumpah. Seriously. Gak bohong gue. Ini kayak gini-gini. Ini makan waktu nih. Sumpah. Tuh, ada lagi. Panjang banget, sumpah. Nah, ini tinggal dipindahkan dulu, cuy. Kalau ini ada yang gak lo pasang, biasanya LCD-nya kurang rapet nanti. Kayak ada yang gak-gak-gak dikit. Langsung pasangin B. Jangan terbalik juga. Pastiin bagian penjepitnya di posisi atas. Oh iya, ngomongin soal iPhone minus. Boring juga ya kan lo nontonin video gue lama. Ngomongin soal iPhone minus, sebenernya kalau lo beli iPhone minus itu, ya fine-fine aja sih. Tapi, gini loh. Kalau lo beli iPhone minus, terus lo sering perbaikin, sering repair sendiri, itu kayak lo nambah ilmu, nambah experience, nambah pengalaman lah. Ibaratnya. Jadi lo gak bodoh-bodoh amat ketika lo milih-milih handphone. Jadi lo kayak expert gitu. Ngerti-ngerti gak sih maksud gue? Kayak lo beli HP bekas, ya tau lah, you know lah. Kayak ada minus-nya sana-sini, sana-sini. Ya maklum lah. Namanya juga handphone bekas dan bekas pakaian orang ya kan. Nah, kalau lo udah biasa bongkar HP, lo bakal susah banget buat kena tipu. Karena lo bakal tau kondisi fisiknya. At least, tau lah fisik yang bekas bongkaran. Dan kalau seandainya ada apa-apa, lo bisa repair sendiri itu, meminimalisir cost banget ya kan. Yang kalau dibawa ke tukang service, kita udah beli parts-nya, bayar jasa lagi. Jadi double-double. Nah, kalau secara user only, kayak pengguna biasa aja, lo gak mau bongkar, atau emang lo gak pandai bongkar, tapi lo beli HP- HP minus, beli iPhone minus, untung atau tidak? Jawabannya menurut gue tidak. Kenapa? Karena, ya balik lagi, yang namanya HP minus itu, lo gak bakal bisa pakai maksimal. Apalagi kalau minus dari sisi fungsi, lo gak bakal bisa pakai maksimal. Dan yang pasti, biaya perbaikan, itu makan waktu. Yang aturan lo tinggal pakai aja, lo nunggu lagi ke tempat service, bawa ke tempat service. dan itu ribet. Nah, makanya, kalau beli minus-minus tuh, lebih ke minus fisik aja sih, yang lo gak terlalu peduli banget, sama tampilan handphonenya. Tapi, fungsinya normal. Karena kalau, handphone rusak, fungsinya, keganggu, itu untuk pemakaian tuh, bakal ngeganggu banget. Ya, minimal beli minus ya, minus-minus, dari sisi fisiknya aja sih. Nah, sekarang, bongkar yang bagian atas dulu deh. Setelah ini, terakhir gue bongkar iPhone 6s, kapan ya? Berapa bulan yang lalu ya? Dah lama banget ya? Lupa gue kayaknya. Dah lama banget gue bikin konten bongkar iPhone 6s, bongkar iPhone 7 udah tuh kemarin, yang gue jual murah di toko gue. 6s, lupa gue kapan. Dan, nah, ini nih. Gue lebih suka tombol-tombol power yang origini, ketimbang, yang ada di, bawaan bodi barunya. Kenapa? Karena lebih rigid, lebih, apa ya, lebih padat aja gitu, kalau di klik-klik gitu. Dan, itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, males, pindahin karet-karet ya. Jadi, tombol-tombol ini ada karet-karet ya ya kan? Kayak, yaudah sih, kalau masih bagus ya, pindahin aja gitu. Tapi, biasanya ada minus. Minus itu, mungkin, warnanya kadang kayak agak blank. Kalau ini sih, ya, nggak terlalu lah ya. Nyamar, sama-sama rosecoat. Jadi, oke lah. Ini tinggal nih. By the way, by the way, video gue panjang nih, men. Kayak, gue tuh, lagi, entah kenapa lagi pengen banget punya, video uploadan yang menit, 20 menit, 30 menit. Lagi pengen koleksi aja, di channel gue. Nah, makanya gue isi dengan video-video unboxing plus, biasanya, sambil ngerakit, biar durasinya panjang. Kangen aja gitu, sambil ngebacet sama kalian-kalian ya kan? Ini, sebenarnya nih, kalau ganti fleksibel volume ini, paling bete tuh, pasang fleksibel vibrate switch ya. Itu betein banget. Kadang nggak ngeklop ya kan? Kadang suka aneh-aneh, cetekannya kadang nggak pas. Kalau masih ori tuh enak. Masih, enak aja gitu. Padet. Gue nggak tau nih, video jadinya bakal berapa menit. Yang jelas yaudahlah. Enjoyin aja, prosesnya. By the way, buat lo yang nonton sampai habis, thank you parah. Thank you banget, makasih banget. Ini video gabut gue aja, buat menghibur kalian ya. Gue sebenarnya, oh iya, waktu video ini di-upload, gue nggak tau sih, bentuk iPhone 14 tuh kayak gimana. Tapi, kalau rumor-rumor yang beredar, iPhone 14 tuh, poninya tuh, kayak menghilang. Kayak Android, kayak ada ops-ops kamera di bagian atasnya. Sebenarnya, apa ya, gue sekarang udah ngerasa nyaman sih sama poni. Tapi, ya, adaptasi lagi kayaknya. Lo, apa ya, banyak sih, kalau lo ngeliat video gue dulu, dulu kayak gue benci banget gitu sama poni ya kan. Tapi sekarang gue nggak bisa benci sama poni. Gue pake iPhone 13, seri 13 soalnya. Dan, ya, dimana itu layar poni kan. Tapi, sumpah kayak kesalahnya sih. Makin aneh lagi kombinasi layar, tapi balik lagi. Ya, mereka yang ngeptain ya kan. Gue, gue mah user doang ya. Tapi semoganya produk-produk iPhone tuh, anjir, bautnya mental. Tapi semoganya produk-produk Apple tuh nggak kontroversial lagi ya. Tapi, menurut gue kalau seandainya nyeleneh, malah makin titiru anjir ya kan. Sama banyak, sama banyak apa, vendor. Kenapa? Cause, I don't know. Dulu tuh waktu awal launching iPhone X, yang poni, lo ingat kan, Samsung tuh buat video, beuh, bisa gitu. tuh sebuah brand HP ya. Buat video tuh bikin orang ketawa. Gue ketawa parah sih ngakak. Eh, lalala, eh, sekarang Android malah poni. Samsung ya, lo nggak usah tanya deh. Poni di HP Samsung tuh apa ya? Ya, gue nggak perlu jawab. Yang itulah, yang inilah, yang full view inilah, itulah. Ya, banyak beragam cuy. Dan inovasinya dari mana? Inovasi dari rival yang dibully. Jadi kayaknya, apapun desain iPhone yang bakal terjadi, ya, sejelek-jelek ya, dikatain orang, dikatain haters, dikatain user-nya sendiri, bakal tetap jadi kiblat sih menurut gue. Kayak apa ya? Ya, gitu lah pokoknya. dan jujur, era iPhone tuh cukup panjang sih kalau menurut gue. Dari jaman 2G, 3G, 3GS, yang iPhone 3GS tuh, ingat nggak sih lo? Yang bisa edit-edit video, yang video bisa di-edit-edit, ya kan? Pakai, apa, stock bawaan, aplikasi bawaan, dan itu banyak banget anak-anak, apa ya, anak-anak acara, jaman-jaman, anak-anak tahun 2012, sana ke atas gitu lah. Anak-anak skate, jaman-jaman anak-anak shuffle, pada saat itu. Anjir anak shuffle. Itu udah jadul banget ya? Sumpah deh. Nah itu, iPhone 3GS sama iPhone 4 itu, killer banget. Kayak, borju banget lah kalau punya iPhone itu, ya kan? Dan itu, menurun men. 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih, iPhone tuh, masih dianggap flagship, anjir. Gila ya? Zaman kemasannya cukup panjang ya itu. Dan sebenarnya, apa ya, lo kalau ngeliat konten gue, penonton gue juga, rada gimana gitu, ngeliat konten gue, dari tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, tahun sebelumnya, ada aja gitu, konten iPhone-iPhone yang di upload. Kayak gak bisa habis gitu. Karena, banyak aja gitu yang dibahas. Makanya gue suka aja gitu. Tapi, jujur ya, banyak orang yang beranggapan, gue tuh Apple user banget gitu. Kayak Apple user parah gitu. Kayak Apple fanboy parah lah pokoknya. Let know gitu. Gue bukan Apple user sejati cuy. gue Apple user karena ya, ekosistemnya aja yang buat gue nyaman gitu. Kalau ngomongin soal baterai, ya baterai consumption, ya ketahanan baterai lah, ibaratnya. Ngomongin ketahanan baterai. iPhone tuh sering gue cuekin, maksudnya, jarang gue pake. Gue kalau udah berpergian jauh, gue pake Android yang baterai gede-gede. Lebih kesitu sih. Cuman kalau dari lu kan ngeliat gue, lebih sering bikin konten iPhone. Ya karena berhubung gue dagang iPhone. Jadi, why not gitu sekali gue kontenin kan. Tapi, no, gue bukan Apple fanboy sejati cuy. Iya, gue biasa aja lah. Pemakai user biasa lah. Sama lah kayak lulu pada. Dan sumpah gue udah kangen banget gitu, bikin bongkar-bongkar gini. Ini kenapa harus rose gold gitu ya kan. Ini kalau warnanya black, ini nggak terlalu silau ke kamera. dan warna pink lucu banget ya. Anjay. Sumpah deh. Nganginin banget sumpah anjir. Konten-konten begini. Nah, kita balik. Biasanya, kalau lu ganti casing ke jasa service, lu bakal nunggu kayak hampir-hampir sejam juga sih. Kayak mirip-mirip lah waktu ya sama konten gue ini. Tergantung juga, apa, ntar aja deh pasangnya. Eh, sekarang aja deh. Tergantung juga lu bongkarnya di tempat service yang lagi rame atau nggak. Biasanya sih kalau iPhone ganti casing itu makan waktu hampir sejam lah. Biasanya ya. Tapi kalau iPhone 11 generasi terbaru sekarang, ya satu jam lebih lah. Flexibilnya banyak banget soalnya. Flexibilnya banyak. Terus cabutin baterainya. Ada shiftnya suka putus-putus. Paling suka tuh gue ada shift yang ada di seri 6s. Kalau seri 7 kurang. Wah, seri 5s ya. Perekat baterainya tuh ngajaknya ribut banget sumpah deh. Paham lah buat lu yang udah sering bongkar. Putus. Tarik sikit, putus. Iya kan? Tarik sikit, putus. Lu hampir kelewat ya. Ini bukan video teardown ya. Kalau lu ngeliat gue, kita bongkar sambil ya sambil ini aja. Curat-curat aja. Curcol-curcol aja ya kan. Kalau video teardown tuh rapi, dijelasin. Gue mah kagak nggak fokus ngejelasin ya kan. Ngobrolannya ganti-ganti topik kayak gitu. Oke. Sudah kekurangan lagi kah? Bisa. Kita cek-cek tombolnya. Aman. Aman. Vibrate. Aman. Next. Apa lagi nih? Yang kita terondoli. Speaker alias buzzer. Buzzer yang kita terondolkan. gue takut ada yang tertukar cuy. Ini baut ini nih. Panjang banget bautnya. Nah. Oh iya. Ngomongin soal baut ya. Di mesin iPhone itu nih. Ini derat bautnya. Ini. Ini tuh lo kalau pasang bautnya jangan terlalu dalam ya. Kalau dalam nih tembus derat ini bisa amsyong iPhone lo. Ya ada lo nyambungin jalurnya lagi dibalik ini. Ini sering banget terjadi di seri-seri iPhone lama sih. ya kecut lah. Desain mesin lama gitu. Desain mesin lawas. Ini kita ngelepasin bagian bawahnya sekarang. Ada Taptic Engine-nya. Ini video udah 30 menit. Saya panjang juga video ya. Dulu gue record tercepat ngerakit casing 40 menit. Pernah gue. lagi iseng-iseng aja gitu ganti casing sendiri. Ini sekarang tangan gue udah kurang apa udah kurang terlatih. Udah gak biasa buat bongkar-bongkar gini. Soalnya gue udah jarang buat video bongkar konten bongkar gitu ya kan. Nah ini mau gue buat lagi coy. Ini sih gabut aja ya kan. Anjay. Ini gue lagi buka buka bautnya. Ini fleksibel bawah. Ini bautnya panjang banget. Bukan panjang sih. Banyak banget bautnya. Bikin ngantuk nih. Gue gak tau ya lu yang nontonin video gue ngantuk apa enggak. Sorry tadi keskip gue break dulu bentaran. Nih kita lanjutin di bawahnya. Bagian bawah. Gini nih. Udah mental-mental tempe nih gue bongkar nih. Biasanya cepat nih tangan gue. Oh iya. Sebenernya kenapa sih bautnya tuh kayak peletakannya banyak-banyak gitu. Nah gini men. Kalau ada beberapa bagian yang udah kepasang tapi bautnya belum kepasang itu bisa pengaruh sama sinyal handphone loh. Jadi kalau bisa nih baut-baut nih yang berhubungan sama nih apalagi ada kuning-kuning nih yang di atas juga nih bagian atas nih itu wajib parah bautnya dipasang. Kalau gak sinyal lu kenapa-napa. Ya karena di atas tuh eh di baut tuh banyak maksud. Ini bukan asal baut-bautan doang. Bukan perkara baut nempel atau gimana. Bukan. Pokoknya kalau baut tuh kalau bisa sebisa mungkin pasang-pasanginnya ya lah. Jangan dilebih jangan dikurang-kurangin. Yang ada nanti iPhone normal fungsi. Ini ditarik tarik udah lupa pisan oh iya ini ada bautnya disini Sumpah nih video panjang banget ya panjang banget buat durasinya gue. habis itu disini ada bot lagi hancir buat speaker ya banyak juga. Cek lagi jangan asal tarik pelan-pelan nah di bagian fleksibel ada baut nah ini suka tuker ini dipisah cuy anjay sebenarnya kalau lo nontonin video ini sampai habis lo bakal dapet feeling-feeling ngebongkar ya karena lo melihat lo melihat sistem gue ngebongkar tuh alami beda sama video teardown kalau video teardown itu biasanya kayak di cut-cut-cut dikasih liat yang gampangnya aja kalau ini alami aja gitu dan kalau lo nontonin video ini sampai habis gak di skip-skip gitu gue yakin sih di kepala lo tuh kayak ada lah feeling-feeling ngebongkar lo tuh nambah gitu buat gue yang gak biasa bongkar ya tapi buat yang udah biasa bongkar ya gak ada apa-apa sih soalnya video gue cuma bongkar sambil baca tipis-tipis aja nah ini disini di bagian mic nih ini gue males ngelepas ya jadi langsung satu set di housingnya gak tau bisa apa enggak nih kita coba hmm sepertinya bisa nah ini micnya hati-hati putus mic putus ganti satu set lengket parah hancur mic putus ganti satu set cuy oke sudah terputus dan sekarang tinggal yang sebelahnya ini ada baut nih harus dilepas dulu bautnya lupa pula awak ya jadi hati-hati be careful ini masih hati-hati nih ini gampang putus juga nih nyongkelnya tuh harus dengan hati gitu anjay nah ini micnya sudah tarik tipis-tipis tarik cek ya anjay kelepas tanpa putus-putus nah suka kelupaannya bagian penjepit frame LCD pindahin dulu men ntar lupa pula ya kan pindahin dulu nih dilepasin sip dipasang kesini cek tinggal dibaut-bautin baik nih video gue gak tau ya durasi udah berapa lama soalnya tadi di cut gue break sebentar nah ini di bagian bawah ini ada beberapa perintilan yang harus lu pasang contohnya kayak ini bagian cover connector bawahnya pasang dulu ntar kalau lupa lu pasang kayak keliatan agak legok gimana gitu ini pasang dulu nah make sure sudah nonggol dengan normal tekan-tekan aja oke bang nah good sekarang jaring ini jaring ini wajib lu pasang ya kalau gak speaker lu tuh gampang sember gampang rusak nah kalau kotor dibersihin dulu kalau masih bersih ya gak usah dibersihin apa yang mau dibersihin apa yang mau dibersihin ya kan sama disini disini oh ini udah tinggal ada shiftnya dia udah ngikut oke sekarang tinggal dipindahin fleksibel ya nah ini kalau lu gak hafal tidak masalah tinggal diraba-raba aja jangan ada yang terlalu tertekan nah kalau terlalu tertekan ya bisa nyebabin sobek juga di fleksibel ya tapi seharusnya hafal ya kan kalau udah biasa bongkar mah kalau gue jujur gue udah gak biasa bongkar cuy jadi agak sedikit males gitu untuk mengingatnya ya kan pasang lagi bot fleksibel bawah nah ini gue curiga nih dia bentuknya botnya pipih oke pipih botnya tinggal di klop-klopin aja ini baut buat ceknya kali bot-botin lagi ini lu bakal ini lu nonton konten ini sempat lu kayak ngeliat kang service lagi benerin hp cuy ini prosesnya kurang lebih seperti ini lah cuma biasanya kalau kang service mah fokus kalau gue sambil ngebacot sambil nyerocos cos-cos make sure juga make-nya fitment-nya pas anjay bahasanya so gaul buat gue tinggal di klikin bikin connecting-nya ini set gini nih kalau pasang sambil di record apa yang gue kerjain harus kelihatan di kamera kan gue ga bisa terlalu close up oke sudah terpasang sekarang bikin bawahnya ini ada baut ketik kelupaan pula gue nah sekarang pasang dengan be careful set ini banyak fleksibel fleksibel nah pasang dari yang kecil-kecil dulu nah kalau ga cocok bukan posisinya udah pura-pura lupa pula nih nah untuk apa baut speaker lalu tuh make sure juga jangan kendor ya kalau kendor tandanya bukan pasangannya nah kalau kendor-kendor ga bisa di baut ketat gitu itu biasanya nanti speaker lu kadang nyala kadang ga karena dia ada connecting ya jadi harus bener-bener pas gitu jangan sampai apa ya jangan sampai salah posisinya dia bener-bener harus rapat sepertinya video ini entah sejam hampir sejam lah kayak jadinya lama gitu gue yang ngerjainnya mager gitu apalagi lu yang nontonin tapi thank you parah sih yang udah nontonin sampai menit ini ngeliatin gue proses ganti hp eh ganti casing sambil gue kontenin ya kan seng aja gitu ini dibuat dulu deh biar bisa rapat pesan gue lupa kok agak panjang anjay nah ini posisi micnya nih jangan sampai miring nih kalau enggak gue telpon kurang pas nanti ini make sure udah ke clip dengan sempurna kalau enggak hpnya gak bisa geter oke sekarang pengecekan sebelum pasang total micnya make sure di cek pas gak miring-miring ini udah pas buat geternya alias taptiknya udah pas fleksibel fleksibel udah kepasang bagian kamera bagian speaker gak oglek-oglek karena kalau oglek bisa jadi speaker yang gak nyala nanti udah dipasang males banget bongkarnya dan setelah make sure aman semua langsung dibautkan saja nah untuk bot-bot kaleng ini pilih yang paling panjang diantara bot-bot yang sudah ditata tadi yang ditaruh pilih yang paling panjang dulu dibautkan saja oke ini posisinya jangan miring karena kalau miring nanti waktu lo ngecas susah connect ya ini make sure dulu deh kita amankan dulu posisi untuk konektor jangan sampai miring-miring gitu ini ini rada miring dibaut dulu nah buat mastiin aman udah udah rata sekarang tinggal dibautkan saja dibautnya disini cuy ini gue perdana kayak upload video bongkar menitia agak lama gak tau sih lupa gue di channel ini soalnya konten bongkar gue udah lama banget gak buat terakhir iphone 7 apa ya kalau gak salah jadi gue lupa-lupa ingat biasanya lo kalau beli iphone bekas nih suka gak ada nih kalengnya nih ya begitulah kalau dibongkar tuh kadang kayak mager gitu masangnya ya kan padahal ini penting cuy nah ini gak pas nih ini bukan salah salah masuk oh mak yang panjang pula salah masuk nah kalau ada baut begitu pasang kendor loss itu bukan posisinya jadi lo make sure banget jangan ngerusak sampai ngerusak fleksibel ya yang gue bt-in dari bongkar iphone fleksibelnya doang sih males banget gitu masang-masangin fleksibelnya kayak bikin bt-nya sih nah sekarang sudah terpasang kita cari baut-baut yang perintilan kecil terpasang by the way ini gue gak banyak cakep ya gue gak banyak ngoceh karena ini gue rekaman jam berapa ya malem lah pokoknya tengah malem gitu biar sunyi jadi ya gitu deh gue agak minim bacot sama gue pengen fokus juga membongkarnya oke thank you ini parah sih buat lo yang nontonin sampe menit ini ini di video kedua ini ini kan gue sambung tadi gue break ini aja udah 16 menit gak tau deh total udah berapa menit jadi nah untuk seri S varian S dia ada jalur tambahan ke mesin jadi jangan lupa nih dudukannya make sure dipasang semua nah rapi juga bagian bawahnya ini lo bisa lihat ya bagian bawah ini gak ada baut yang terlewat sudah terpasang secara utuh bautnya gak ada yang lewat dan terus kita pasang sekarang bagian engine ya terlalu pegel cuy pegel 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 dan sekarang antenanya kita pasang di antena untuk antenanya ini gue tadi taruh dimana ya berarti taruh ini dia terus pelan-pelan coy ini seperti gue buka aja pelan-pelan be careful tinggal pasang aja oke sudah terpasang dan sekarang tinggal pasang lagi ke bagian engine gini nih ribetnya nih kalau buat konten bongkar gue tuh gak bisa luasa ngebongkar karena dibatasin harus masuk frame jadi semua serba terbatas dan ekstra harus hati-hati sekarang kita pasang bikin antenanya oke beginin udah rapi sekarang pasang dulu baut baut mesinnya biar gak goyang-goyang mesinnya sumpah ini konten panjang banget ya kan kalau gue ngerakit tamnya masih bisa lah gue sambil curhat-curhat panjang kalau ini gue harus fokus cuy harus fokus men agak ribet soalnya kalau gak gitu oke pasang fleksibel bawah oke sekarang pasang antena atas ah pegel dan sudah mulai terlihat rapi tinggal pasang antena GPS konekin fleksibel nya fleksibel power fleksibel volume ini make sure bagian yang masih ada saat lo ngebongkar iphone pasangin semua jangan ada yang kelewat dan ngebautnya juga jangan ketat-ketat banget ya sekarang tinggal pasang baterai nya gue pake double tip untuk pasang baterai nya oh iya sekedar tips lo pasang double tip untuk baterai jangan sampai ke atas gini ini ada fleksibel nanti biar saya bisa ketarik bisa putus gue pernah bongkar iphone mau ganti baterai anjir tukang service bagaimana naronya bisa dia kagak ngerti naro apa double tip sampai ke fleksibel fleksibel kan chaos cuy begitu dibongkar baterai nya lengket ke fleksibel ya putus ya mau gimana nah tips tips and trick memasang baterai pasang aja dulu fleksibel sampai ngeklik dan baru enak cari posisi baterai nya untuk dilengket nah sesimpel itu dan ini udah keliatan berat ya udah keliatan iphone nah tinggal ketok-ketok gak turun langsung cabut lagi fleksibel oke sekarang tinggal melengkapi apa yang kurang baut-bautin yang seharusnya dibaut oke boot-bautin apa yang seharusnya dibaut oke sekarang ganti kameranya dengan the new camera bukanya juga harus pelan-pelan anjay restorasi kecil-kecilan banget ya kan gue nah cakep sudah terpasang semua oke lo bisa lihat nih bautnya sudah rapih terpasang dan sekarang tinggal make sure aja posisi bautnya lo tinggal cek-cekin aja tinggal metah-metahin aja karena bagian baut itu penting banget kalau seandainya ada yang ketuker lo harus gercep sebelum lo pasang lagi bodinya sebelum lo pasang lagi komponen yang lain karena ini baut itu berhubungan dengan antena juga nah cara simple aja kalau lo gak tau posisi baut ya lo pasang dulu aja yang bisa yang muat dengan catetan lo gak maksa bautnya lo gak maksa deratnya karena kalau dipaksa itu bakal bikin soak kalau di bodi di bagian dudukan bodi-bodinya nah kalau di fleksibel bakal ngerobek fleksibel ya itu PR lo harus beli baru lagi fleksibel ya fleksibel kalau udah sobek gak bisa dibenerin kalau di mesin itu bisa nyebabin error gak bisa di software nanti gak bisa di restore dan ini udah kepasang kamera udah kepasang mesin sudah kepasang take a look closer bisa liat nih baut sudah full set complete lid-lid semua sesuai sebelum bongkar sekarang tinggal pasang fleksibel ya fleksibel LCD make sure sebelum lo pasang fleksibel LCD biar gak ada short lo baterainya nih jangan dipasang dulu belakangan sabar-sabar aja ini make sure juga fleksibel kamera power udah kepasang disitu tinggal pasang konektor konektor atas ini terserah lo mau yang mana dulu enaknya lo biasa pasang seperti apa nah biasanya ini ada kalengnya lagi tapi waktu saat gue beli handphone ini waktu gue bongkar pertama kali kan lo liat gak ada kalengnya dan finally tinggal pasang sim cardnya nah sebelum dirapetin LCD nya biar gak 2 kali kerja 2 kali bongkar tes bisa dibuka atau enggak anjay bisa ini tinggal pasang lagi tes dulu power tes power ini jangan dipasang dulu fleksibelnya tes fisik aja cetak-cetek gak cetak-ceteknya bagus aman cetak-cetek semua oke tinggal kita pasang fleksibelnya fleksibel baterai dan pasang kaleng baterainya nah untuk pasang kaleng baterainya ini lo harus hati-hati ini bisa nyenggol dan ada percikan api gitu sering terjadi tapi aman biasanya kalaupun menyebabkan iphone lo mati cuma nge-restare aja tapi lo harus hati-hati sih biar lebih safe aja kalau masang ini harus presisi langsung pada tempatnya aja jangan sampai lu geser-geser gitu biar ngantuk bikin konten bongkar tengah malam oke ini karena besok weekend tapi gue gak tau ini uploadnya kapan jadi gue sempetin dan ini gue kasih lihat udah jadi tuh gak ada baut yang tersisa aman anjay nah kalau ngebongkar yang sehat tuh pastiin tempat lo taruh baut tuh gak ada yang tersisa lo bisa lihat tuh bersih gak ada baut lebih nah kalau udah dirasa gak ada baut lebih tinggal cek lagi semua udah kepasang rapih yaudah tinggal dirapetin tapi sebelum lo rapetin tinggal nyalain dulu tes tes habis itu aman baru lo pasang tapi karena ini baterai lo ber ya gue coba nyalain ada gak sih baterai gue gak tau soalnya kosong baterai yaudah tunggu di cas dulu aja tapi setidaknya sudah terpasang bodinya secara rapih enjoy sabar nih gue pengen gue jadi thumbnail dan tada ratatatatat dari yang bentukannya seperti ini anjay ya yang buluk buluk dekil sekarang menjadi kinclong bening seperti ini oke mungkin bukan mungkin sampai disini video pembongkaran gue bersih clean baut gak ada yang tersisa video bongkaran kayak sejam ini gue gak tau bakal ada yang gue cut atau gimana tapi yaudahlah sampai disini video gue thank you banget thank you parah yang udah nontonin video gue sampai menit akhir kalau lo nontonin video gue sampai menit akhir ini biasanya bukan biasanya banyak hal yang lo dapet tadi kayak proses pembongkaran cara narik fleksibel caranya narik baterai dan lain-lain karena biasanya kalau lo liat video-video tutorial ngebongkar kayak di cut cut tarik cepet cepet aja gitu kayak di cut cut kalau gue lebih natural dan tapi ini bukan video teardown juga video iseng-iseng aja gabut karena gue udah kangen gak upload video durasi lama di channel gue ini yaudah sampai disini video gue sampai jumpa di video berikutnya oke video udah selesai waktunya gue mau ngiklan sebentar jadi ceritanya online shop gue lagi gak ada yang promo gue pengen kasih voucher 3 juta rupiah buat lo belanjain iphone di online shop gue dan voucher belanja 3 juta rupiah ini untuk 60 orang kabar baik ya dan itu banyak banget dan ya bisa dapetin iphone berapa aja sih di online shop gue ya hampir semua iphone gue jual di online shop gue salah satu contohnya iphone paling worth it saat ini paling murah tapi bisa banget untuk pemakaian jangka panjang masih dapetan update-an ios terbaru nah ini dia iphone 8 gila kan kinyis-kinyis banget dan untuk masalah email hardware semua ada garansinya pokoknya ada kecot-kecotan tinggal claim aja cus bacotin aja customer service gue tinggal kalian maki-maki aja lah suka hati kalian lah untuk varian warna pun banyak ada warna black ada warna putih dan ada warna gold jadi semua varian warna iphone 8 gue punya semuanya gak usah pula kalian bingung masalah warna ada semua untuk yang suka nge-game nge-game nah ini nih salah satu iphone paling worth it buat nge-game tapi budget murah meriah salah satunya contohnya iphone 10R untuk warna iphone 10R juga lengkap ada warna merah ada warna biru semua varian warna iphone 10R ada semua kalau gue sih paling suka warna biru karena warnanya gak ada alas no reason suka aja sih warna biru yang ada di iphone 10R untuk varian agak tingginya juga ada iphone 11 varian warna juga lengkap ini gue gak kuat sih megang semua varian warna jadi yang bisa gue pegang aja tapi diantara tiga warna yang gue suka ya gue lebih suka warna ungu sih entah kenapa karena gue lebih suka janda sih daripada ayam kampus paling jadul pun ada iphone 6s iphone 7 semua ada lo bisa beli di online shop gue ada garansi email ada garansi mesin ada kecot-kecotan tinggal maki aja customer service-nya dan lo bisa dapetin voucher-nya 3 juta rupiah buat belanja iphone untuk 60 orang khusus bulan ini jadi langsung aja klik linknya ada di deskripsi di bawah video ini selamat menikmati